5 News High News High Five Tentara Ukraina dilaporkan tewas dan menjadi kematian pertama di perbatasan Rusia pada Sabtu 19 Februari 2022 Menurut Komando Militer Gabungan untuk Ukraina Timur, seorang tentara mengalami luka dengan pecahan peluru yang fatal Lokasi kejadian berada di zona konflik yang melintas dua wilayah separatis berdekatan dengan perbatasan Rusia Sementara itu, layanan darurat Ukraina melaporkan dua staffnya terluka dalam gelombang serangan pada Jumat 18 Februari 2022 Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa pemberontakan menggunakan mortir kaliber D-82 dan 102 mm Hal ini dilarang berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya disepakati oleh kota seberang garis depan yang melintas wilayah timur Luhansk dan Donetsk Presiden Joko Widodo resmi melantik Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS Pada Senin 21 Februari 2022 di Istana Negara Jakarta Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden RI No. 21P tahun 2022 Tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Andi Wijayanto resmi menggantikan Gubernur sebelumnya, Letnan Jenderal TNI Agus Wijoyo Yang mendapatkan tugas baru sebagai Duta Besar RI untuk Filipina Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Andi Wijayanto juga masuk dalam kabinet sebagai sekretaris kabinet Namun, di tengah perjalanan, putra politisi PDIP ini harus dirisafel dan digantikan oleh Pramono Anu Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 Poin No. 25 Mencaratkan permohonan SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK Harus terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan Instruksi ini ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol Taslim Khairuddin Sudah ada sosialisasi Kepolisian RI terkait Inperes tersebut Saat ini, kewajiban keikut sertaan BPJS Kesehatan untuk pembuatan STNK belum diterapkan Namun, proses menuju pemberlakuan tersebut sudah dimulai Setidaknya, terdapat dua proses yang harus dijalankan untuk menerapkan aturan tersebut Pihak Kepolisian tidak mau membebani masyarakat dengan kewajiban BPJS Namun, pihak Kepolisian tetap mendukung kebijakan pemerintah ini Gubernur GKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa pengurukan Kalimampang sudah selesai 100% Menurutnya, dalam pengurukan itu melibatkan tiga alat berat yang terdiri dari dua ambibios mini dan satu ekskavator mini Kegiatan gerbek lumpur yang dilaksanakan oleh Dina Sumber Daya Air ini Untuk memperluas daya tampung waduk, sungai, dan kali dalam menghadapi musim hujan Tak hanya sekali, gerbek lumpur juga akan dilakukan sepanjang tahun Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta Memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menuntaskan pengerukan Kalimampang Anies mengimbau kepada masyarakat yang melihat ada sungai atau kali di lingkungan yang mulai dangkal dan penuh sampah Dipersilakan lapor melalui aplikasi Jaki agar dapat segera ditangani Australia menuduh Cina melakukan tindakan intimidasi yang tidak beralasan usai kapal angkatan laut Cina Menurutkan laser ke sebuah pesawat militer Australia pada minggu 17 Februari 2022 Dalam laporan, disebutkan bahwa laser yang berasal dari kapal Cina Meninari pesawat pengintai Boeing P-8A Poseidon milik Australia Kapal milik tentara pembebasan rakyat tersebut tengah berlayar di Laut Arafura Informasi tersebut diberikan Angkatan Pertahanan Australia pada Sabtu 19 Februari 2022 Mereka menyatakan insiden tersebut dapat membahayakan nyawa personel di dalamnya Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengutuk aksi tersebut dalam sebuah pidatonya Itu tadi 5 berita paling populer hari ini Kompas.com jernih melihat ini ya 5 News High Fuse High Five